Intro Shalom Pemirsa CBTV News Indonesia yang berbahagia Perkenankan hari ini saya Pendeta Matias Ruku akan menyampaikan pesan-pesan Paskah bagi umat Nasrani yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri Kami menyampaikan selamat Paskah dan kiranya melalui Paskah tahun ini kita semua selalu ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang maha kuasa Pada hari ini saya akan menyampaikan empat pesan Paskah bagi kita semua dengan tema yaitu tujuan salib Kristus Kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Pemirsa CBTV News Indonesia yang berbahagia Tujuan salib Kristus yang pertama adalah ia menebus dan membebaskan kita dari segala kejahatan Di dalam kitab Titus 2 ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita Dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik Keselamatan itu bukan karena amal baik manusia melainkan oleh karena pemberian Tuhan atau pengorbanan Tuhan di kayu salib Pesan Tuhan yang kedua adalah ia mendamaikan diri kita dengan Allah Dalam Roma 3 ayat 23-26 firman Tuhan berkata Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penyebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kita semua tahu bahwa karena kesalahan dosa umat manusia Maka hubungan antara manusia dengan Allah jadi terputus Nah untuk menghubungkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah Maka jalannya adalah melalui pengorbanan Kristus atau Tuhan Yesus di kayu salib Kita dihubungkan dengan Allah, kita didabaikan dengan Allah Dan kita mendapatkan pengampunan dosa Pesan yang ketiga yang saya ingin sampaikan hari ini adalah Melalui salib Kristus kita dibenarkan untuk membenarkan kita yang berdosa Roma 3 ayat 23 dikatakan Sebab umpah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Roma 8 ayat 29 sampai 30 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Dan mereka yang ditentukannya dari semula Mereka juga dipanggilnya Dan mereka yang dipanggilnya Mereka juga dibenarkannya Dan mereka yang dibenarkannya Mereka itu juga dimuliakan Kita yang bersalah yang semestinya dihukum mati Karena dosa dan kesalahan kita Tetapi salib Kristus membebaskan kita Salib Kristus memerdekakan kita Salib Kristus membenarkan kita Dari dosa dan kesalahan kita Pesan yang keempat adalah Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 Hilmen Tuhan berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan dia Jadi saudara-saudara sekalian yang dikasih Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini ada empat pesan Yang saya sampaikan bagi kita Dan kiranya melalui pesan-pesan ini Boleh mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu dikayu salib Dimana dia mengasihi kita semua Supaya kita yang percaya kepadanya Tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal Saudara-saudara ada satu pujian yang mengatakan Karena salibmu ku hidup Pujian itu mengatakan Hanya kau Tuhan di hidupku Kau berikan hidup yang baru Daramu menyucikan pulihkan hatiku Ku nyatakan kaulah segalanya Engkaulah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu Yesus kaulah segalanya Karena salibmu ku hidup Karena salibmu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Mujisatmu di hidupku Demikian renungan Yang dapat saya sampaikan Selamat pasrah Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.